Intro Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya yang masih berusia 6 bulan mengalami luka bakar setelah kios BBM eceran mereka di Jorong Koto Panjang, Kecamatan Sungai Tarap terbakar pada Senin siang. Ketiganya mengalami luka bakar 20 hingga 30 persen di beberapa bagian tubuh. Saat ini ketiga korban telah mendapatkan perawatan intensif di RSU Dehanavia Batu Sangkar. Kebakaran kios BBM eceran ini diduga terjadi akibat percikan api dari korek api gas pemilik kios. Berdasarkan keterangan saksi, korek api tersebut jatuh sehingga menimbulkan percikan api dan langsung menyambar BBM yang berada di dalam jerigen. Selain menimbulkan korban luka bakar, peristiwa tersebut juga menyebabkan kerugian material terhadap korban yang terdiri dari ayah, ibu dan anaknya yang masih berusia balita tersebut. Untuk memadamkan api, satu unit mobil pemadam kebakaran milik Satpo PP Damkar Tanah Datar dikerahkan ke lokasi kejadian. Guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pemadaman dilakukan dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau apar. Demikian laporan Erika Yudra Marta, TVRI Sumatera Barat.